dahulu sebelum kalau kita pakai teori yang tahun tujuh abad ketujuh itu dulu sebelum Islam sampai apa keyakinan dan agama yang dianud oleh orang-orang Nusantara ini orang-orang Jawa dan ini lalu dengan beragamnya ideologi keyakinan animisme dinamisme birawa tantra Hindu Buddha itu gimana ceritanya kok Islam bisa terus akhirnya diterima di Nusantara ini cara torikotu dakwahnya bagaimana setelah itu fase setelah penyebaran Islam kemudian fase penjajah ya baru fase penjajah disitulah masuk masuk ajaran-ajaran semacam Kristen Katolik itu bismillahirrahmanirrahim FKM podcast hangatkan hati hangatkan pikiran Alhamdulillah kita kembali lagi kali ini bersama orang penting dokter Isa Ansori nama lengkap beliau Muhammad Isa Ansori wah ini Masya Allah pahlawan nasional namanya aja namanya sama dengan kiprahnya Khaifah haluk Ustaz Alhamdulillah 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 Ustaz Isa Ansori ini menempuh pendidikan dari S1 sampai S3 S1 di Pajajaran Ustaz ya Ilmu Sejarah S2 nya di UMS Pemikiran Islam S3 di Ibn Khaldun ya Pendidikan Agama Islam dengan desertasi apa Ustaz? Judul desertasi Ustaz? Pemikiran Pendidikan Akhidah Sunan Bunang, Studi Naskah Kitab Bunang Kitab? Kitab Bunang Bunang Atau Perimpun Bunang Oh Berarti ada ini ya Masih ada literasinya ya? Ada Kitab Bunang Cuma sekarang itu disimpan di Belanda di Perustakaan Udivitas Lidin Bisa diakses ya tapi ya? Bisa Berbahasa apa itu? Berbahasa Jawa Pertengahan Jawa Pertengahan Jadi Jawa Pertengahan itu bahasa Jawa Transisi dari Jawa Lama atau Jawa Kuno ke Jawa Modern atau Jawa yang sekarang ini Oh Jadi emang Ada yang berbeda dengan Jawa Sekitar? Banyak yang berbeda ya Banyak yang berbeda Terus bagaimana cara translasinya? Nah itu saya pusing juga itu Makanya saya dulu lama gak lulus-lulus itu kan diantara kan butuh waktu yang lama untuk menerjemahkan itu Ke siapa? Ke bahasa Indonesia ya dari bahasa Jawa Pertengahan itu Artinya ke siapa? Ke ahlinya kan harusnya kan? Ke orang-orang sepuh? Akhirnya saya terjemahkan sendiri Oh gitu? Iya Jadi awalnya gini misalnya Itu waktu saya Memilih untuk meneliti naskah itu Kan memang ada terjemahannya ke dalam bahasa Inggris Diterjemahkan oleh Drewes Drewes ini memang dia dikenal sebagai ahli bahasa Jawa Orang Belanda itu Orientalis Belanda Ahli bahasa Jawa Terus dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Nah akhirnya ya saya mikirnya begini Kalau bahasa Inggris itu kan banyak yang bisa bantu ya Daripada bahasa Jawa Pertengahan Kalaupun nanti saya gak bisa Saya bisa tanya ke temen Nah akhirnya pas saya baca itu Banyak hal yang saya sendiri malah gak paham Dan saya minta bantuan temen Tolong ini saya dibantu untuk menerjemahkan Biar saya bisa paham Nah temen yang saya minta bantuan ini Ternyata juga mengeluh Mas ini kok bahasanya susah sekali ya Bahasa Inggrisnya? Bahasa kontennya ya Kontennya dia rasa susah sekali Saya minta tambahan waktu Bahkan waktu itu kan saya siap bayar ya Dan minta tambahan biaya Saya sampaikan ya silahkan berapa lama Terus biayanya berapa Saya bayar Dan di saat yang sudah disepakati Terjemahannya diserahkan ke saya file-nya Saya baca bukannya tambah paham Tambah pusing Akhirnya ya Bismillah Alhamdulillah di kantor saya itu ada kamus Bahasa Jawa kuno Akhirnya ya kata per kata itu Saya cari di kamus itu Kemudian saya buat daftar kata yang berulang-ulang Dan Alhamdulillah sedikit-sedikit ya Terjemahan itu mulai ada hasilnya Nah waktu itu kalau saya mentok Saya cari di kamus Maknanya ternyata kayaknya gak Ya gak begitu sesuai ya Janggal gitu Akhirnya Saya posting Jadi Satu kalimat dua kalimat Yang saya gak ngerti itu Saya posting di Facebook Terus saya mention teman-teman yang pintar bahasa Jawa Saya tanya Ini artinya apa Alhamdulillah selesai juga terjemahannya Kita kan kenal bahwa Indonesia ini Adalah negara yang Negara dengan jumlah penduduk Yang mayoritas muslim kan Iya Tentu ada sejarahnya Kapan dan bagaimana Islam itu Masuk ke Indonesia Itu pasti oleh para pakar sejarah Termasuk Antum Yang mendalami sejarah Islam Terutama di Indonesia ini Itu gimana Cerita awalnya bagaimana Karena mungkin kita ini yang Anak-anak muda ini Mungkin Kehilangan sejarah itu Taunya Sejarah kan dulu dari pedagang Datang dari Gujarat Dari ini Datang ke Indonesia Terus sambil dagang Sambil nyebarkan Islam Nah itu sebenarnya Bagaimana sih Bisa diceritakan ke kita Baik Jadi benar seperti yang Atum sampaikan Memang Zaman saya SD Atau bahkan sampai SMP dulu Kalau kita berbicara tentang Islamisasi Nusantara Kita akan disuguhkan Dengan beberapa teori Yang paling masyur adalah Teori Gujarat tadi Yang menyatakan bahwa Islam itu Masuk ke negeri kita Bukan dari Jazirah Arab Tapi dari Gujarat Yang ada di India Itu pun masuknya sudah Sekian abad setelah Negeri-negeri lainnya Sudah diislamkan Jadi baru abad Ke 13 Nah cuma dalam Kajian para sejarawan Sebenarnya Teori Gujarat ini Bukan teori satu-satunya Ada teori yang Kemudian lebih Apa ya Lebih Soheh lah Lebih Lebih rojih Itu teori yang Menyatakan bahwa Islam itu Masuk ke negeri kita Sejak abad ke 7 Masahi Atau awal Abad pertama Hijriah Bukan dari Gujarat Tetapi Dari tanah Arab langsung Kenapa demikian? Karena gini Sebenarnya Hubungan antara Orang Nusantara Dengan Orang Arab Atau dengan Bangsa yang ada Di sebelah Barat Wilayahnya Kalau dari negeri kita Itu sudah Lama terjadi Bahkan sejak sebelum Abad Masahi Bahkan orang Arab Sendiri Itu sudah datang Ke negeri kita Sejak Paling Paling lambat Awal-awal Abad Masahi Sebelum Nabi Muhammad Salam Lahir dan Mendakwakan Islam Dari kota Mekah Di Pantai Barat Pulau Sumatera Di daerah Barus Atau daerah Sibulga Hari ini Kemudian daerah-daerah Bengkulu Itu sudah ada Semacam perkampungan Orang-orang Arab Nah makanya Akan jadi aneh sekali Kalau kemudian Dikatakan Islam itu baru Masuk ke negeri kita Abad ke-13 Masahi Orang kita Sudah bergaul Dengan orang Arab Orang Arab Sudah datang ke negeri kita Sejak Bahkan sejak Sebelum abad Ke-7 Masahi Dan ketika Nabi Muhammad Salam Mendakwakan Islam Kemudian setelah itu Dilanjutkan oleh Para sahabat Kita tahu Generasi sahabat ini Kan generasi yang Luar biasa Semangatnya dalam Mendakwakan Islam Nah Akan jadi aneh Dan Seakan terjadi Apa ya Ada mata rantai Yang terputus Lalu Orang-orang Arab Yang sudah berinteraksi Dengan orang kita Orang kita juga sudah Ketemu dengan orang Arab Ngapain saja Ketika mereka sudah Islam Kok kita gak Di-Islamkan sekalian Nah ini Ini kalau kita Mengikuti teori Gujarat tadi Nah makanya Beberapa Pengkaji sejarah Atau juga dalam Buku-buku sejarah Yang terakhir-terakhir ini Kita mendapatkan Narasi yang Menyatakan bahwa Islam itu sudah Didakwahkan Sudah Dibawa Ke negeri kita Sejak Abad Ketujuh Masehi Atau awal abad Pertama Hijriah Nah jadi ceritanya Begini Di Tahun 651 Masehi Ada Rombongan Pedagang Yang Sampai Ke kota Kanton Yang ada di Cina Nah waktu itu Di Cina Yang berkuasa adalah Dinasi Tang Nah dinasi Tang ini Dinasi yang rajin sekali Membuat catatan-catatan Jadi kalau ada Peristiwa yang terjadi Di Cina Atau Di Cina Ada Kedatangan tamu Dan sebagainya Dicatat oleh mereka Nah disitu Ya 651 Masehi ini Mereka kedatangan Orang-orang Tashi Nah kata Tashi ini adalah Kata yang digunakan Oleh orang Cina Untuk menyebut Bangsa Arab Atau juga menyebut Orang-orang Islam Nah orang-orang Tashi ini Mereka bercerita Bahwa di negeri mereka Atau di negeri Tashi Itu sudah 3 kali Ada pergantian Kepemimpinan Nah artinya Kalau 3 kali Pergantian kepemimpinan Bisa kita pahami Pergantian pertama itu Dari Rasulullah Ke Abu Bakar Pergantian kedua Dari Abu Bakar Ke sahabat Umar Pergantian ketiga Dari sahabat Umar Ke sahabat Usman bin Afan Raudiullah Nah karena itu Sejarawan Menafsirkan Mereka ini Datang ke Kanton Itu Di masa Usman bin Afan Raudiullah Yang menjadi khalifah Nah Kemudian Penafsiran berikutnya Kalau di masa itu Mereka Sudah sampai ke Cina Maka Sangat besar Kemungkinannya Mereka juga Singgah di Aceh Kenapa demikian Karena pada waktu itu Dari Arab ke Cina Jalur transportasi Yang paling memungkinkan Ditembuh Itu lewat Jalur laut Lewat pelayaran Menggunakan kapal layar Nah karena kapal layar Waktu itu Atau Teknologi Kapal waktu itu Masih sederhana Maka kapal layar ini Biasanya Kalau berlayar Nggak akan berani Jauh-jauh dari pantai Begitu Angin Yang Mendorong Kapal itu Misalkan Belok Kalau dari Arab Mau ke Cina Mereka nunggu Angin yang Bertiup dari Barat ke Timur Misalkan Baru sampai Di Persia Anginnya Belok Ke selatan Maka kapal itu Harus segera Merapat Merapat ke daratan Kalau tidak Segera merapat Kapalnya akan Ke bawah Ketengah lautan Dan Bisa Balik Bisa jadi Enggak Nah ketika mereka Turun ke daratan Itu Itu juga Butuh waktu yang lama Nggak hanya sejam Dua jam Karena nunggu Angin Siklusnya itu Kan sudah ada Siklus Itu bisa Sekian hari Bisa sekian bulan Nah makanya ketika Mereka turun ke daratan Kesempatan itu Mereka gunakan Untuk berinteraksi Dengan penduduk Untuk berdagang Untuk berdakwah Dan sebagainya Nah termasuk Daerah yang Menjadi tempat Transit Itu adalah Daerah Aceh Yang memang Secara Geografis Posisinya itu Posisi yang strategis Sekali Ada di Ujung Selat Malaka Nah Karena itu Dari berita Yang ada Di Apa Di Dinasitang tadi Beberapa pengkaji sejarah Seperti Hamka Kemudian Habib Albi Bintuhir Alhaddad Ini Dulu Mufti Di kerajaan Johor Malaysia Di tahun 50-an Kemudian Haji Agus Salim Dan sebagainya Itu Menafsirkan Bahwa Islam itu Sudah masuk Ke negeri kita Ya paling lambat Tahun 651 Masih tadi Atau Sekitar tahun 30-an Hijri Di masa Uthman bin Afan Menjadi Khalifah Nah ini Jejak pertama Masuknya Islam ke Negeri kita Makanya Di Selatan Sina itu Ada Makam Sahabat Saat bin Nabi Wakos Itu Mungkin Ada irisannya Dengan Itu bukan Iya Kalau Sahabat kan berarti Ya di masa-masa itu Kan Kali Khilafah itu Iya Walaupun bener atau tidak Gak tahu Cuman Ada di Daerah selatan itu Di atas Hongkong itu Iya Makamnya Sahabat katanya Saya Juga pernah dengar Tentang Makamnya Sahabat Saat bin Abi Wakos Yang ada di Cina Tapi kemudian Ada juga Mengatakan Itu sebenarnya Bukan Sahabat Saat bin Abi Wakos Mungkin Anak buahnya Saat bin Abi Wakos Mungkin Saudaranya Karena Saat bin Abi Wakos Sendiri Makamnya Bukan disitu Kalau gak salah Di daerah Syam Termasuk Yang terlibat Dalam Kutuh Syam Nah Terlepas itu Makam siapa Yang jelas Itu menjadi Salah satu Jejak Sejarah Bahwa hubungan Antara Bangsa Cina Dengan Bangsa Arab Itu memang Sudah lama Terjadi Dan itu Menguatkan Bahwa Islam Sudah sampai Ke Nusantara Sampai ke Indonesia Itu bisa Menguatkan Teori bahwa Islam sudah Sampai ke Negeri kita Di Awal-awal Abad pertama Hijriah Dahulu sebelum Kalau kita pakai teori Yang tahun Abad ke-7 Itu Dulu Sebelum Islam sampai Apa Keyakinan Dan agama Yang dianud oleh Orang-orang Nusantara Ini Orang-orang Jawa Jadi Kalau kita Berbicara tentang Keyakinan Atau Kepercayaan Memang Kepercayaan Yang dianud oleh Leluhur kita Itu banyak sekali Lazimnya Yang Dituliskan Dalam buku-buku Sejarah itu Hindu dan Buddha Karena memang Itulah yang Diikut oleh Para penguasa Para penguasa Banyak yang Mereka beragama Hindu Banyak yang juga Beragama Buddha Tetapi Kalau rakyat Kebanyakan Gak semuanya Ikut agama Penguasa Dan Banyak juga Daerah-daerah itu Yang Mungkin secara Teritorial Itu masuk Wilayah Kekuasaan Kerajaan A Tapi Belum tentu Pengaruh Dari Ajaran Hindu Atau Buddha Yang Dianud oleh Penguasa Di Kerajaan tersebut Juga Masuk ke situ Pengaruhnya Nah Biasanya Kalau dalam Kajian Para Peniti Barat Selain Agama Hindu Dan Buddha Agama Yang Dulu Berkembang Di Negeri Kita Ini Disebut Sebagai Animisme Animisme Ini Kepercayaan Pemujaan Terhadap Roh Roh Leluhur Dari Kata Anima Anima Itu kan Roh Ataupun Jiwa Anime Makanya Ada animasi Nah Kalau Kita Taruhlah Kita Menggunakan Istilah Animisme Ini Nanti Sebenarnya Praktek Ritual Ataupun Bagaimana Bentuk Detail Kepercayaan Mereka Terhadap Roh Itu Antara Satu Suku Dengan Suku Yang Lainnya Itu Juga Gak Sama Beda Beragam Nah Tapi Untuk Memudahkan Dibuatlah Istilah Animisme Nah Selain itu Ada juga Istilah Dinamisme Dinamisme Itu Kalau Animisme Itu kan Pemujaan Terhadap Roh Kalau Dinamisme Itu Pemujaan Terhadap Benda-benda Yang dipandang Punya Kekuatan Magik Nah Makanya Dari situ Kemudian Muncul Namanya Jimat Nah Keris Pandang Ini punya Kekuatan Kemudian Senjata Tertentu Ini punya Kekuatan Kemudian Ada Tempat-tempat Tertentu Ada Pohon Dianggap Angker Ada Batu Dianggap Angker Nah Karena Dianggap Angker Dianggap Punya Kekuatan Akhirnya Di Puja-puja Itu Di Sembah Dan sebagainya Nah Dari situlah Muncul Dinamisme Nah Sebenarnya Selain itu Ada satu Agama Namanya Bayrawa Tantra Bayrawa Tantra Bayrawa Tantra Bayrawa Tantra Ini Asalnya Sebenarnya Dari Daerah India Ya Kasmir lah Sekarang Nah Cuma Dalam Perjalanannya Dari Kasmir Kan kemudian Nyebar Ke Tibet Ke Cina Kemudian Dibawa Juga Ke Indonesia Yang Masuk Di Indonesia Ini Kemudian Berkolaborasi Dengan Keyakinan Lokal Dengan Kepercayaan Lokal Sehingga Prakteknya Ketika Sudah Masuk Ke Indonesia Bayrawa Tantra Ini Menjadi Agama Gado-gado Sinkretisasi Dan Itu Dulu Semacam Aliran Yang Apa ya Yang diikuti Oleh Orang-orang Tertentu Orang elit Terutama Para penguasa Dan Biasanya Berkembang Agama Bayrawa Tantra Ini Ketika Satu negeri Sedang Dilanda Carut-marut Politik Misalnya Di akhir Masa Singosari Atau Di akhir Masa Majapahit Raja Singosari Terakhir Kereta Ketika Itu Pengikut Bayrawa Tantra Kenapa Menganut Ini Di saat Carut-marut Masalah Politik Nah Biasanya Begini Mereka Yang Ikut Agama Bayrawa Tantra Mereka Ini kan Berharap Mendapatkan Kebahagiaan Itu pertama Dan Dalam Pandangan Mereka Orang Itu Akan Bahagia Kalau Bisa Bersatu Dengan Tuhannya Bisa Mukso Bersatu Dengan Tuhannya Sehingga Dimensi Kemanusiaan Itu Sudah Terlepas Dari Kehidupannya Nah Caranya Bagaimana Biar Bisa Sampai Pada Makom Makom Sebenarnya Istilah Bukan Istilah Mereka Kita Pakai Istilah Itu Biar Mudah Biar Sampai Pada Makom Atau Tingkatan Mukso Ini Caranya Adalah Dengan Melakukan Hal-hal Yang Oleh Kebanyakan Orang Dianggap Sebagai Pantangan Atau Sebagai Larangan Mereka Melakukan Itu Sebanyak Banyaknya Sepuas Puasnya Sampai Kemudian Nanti Lama-kelamaan Mereka Akan Bosan Akan Jenuh Jadi Ibarat Orang Makan Kita Kalau Laper Dikasih Makan Sate Misalkan Pasti Kita Tertarik Tapi Kalau Misalkan Sate Kita Dikasih Misalkan 10 Piring Suruh Menghabiskan Sendiri Lama-kelamaan Kita Juga Tidak Lagi Nah Kurang lebih Seperti Itu Nah Makanya Dalam Ritual Mereka Ritual Bayrawa Tantra Itu Biasanya Mereka Melakukan Ritual Itu Di Lapangan Tempat Untuk Membakar Mayat Namanya Kesitra Mereka Berkumpul Disitu Laki-laki Perempuan Jadi Satu Kemudian Dalam Ritual Itu Mereka Akan Mengorbankan Gadis Perawan Disembeli Kemudian Darahnya Akan Mereka Wadahi Dengan Cawan Atau Dengan Wadah Yang Terbuat Dari Tengkorak Manusia Yang Memang Disitu Banyak Ditemukan Karena Tempat Membakar Mayat Kemudian Darah Itu Mereka Minum Kemudian Setelah Itu Mereka Mabuk Mabukan Mayat Wanita Tadi Yang Dikorbankan Mereka Bakar Begitu Api Menyala Nyalah Mereka Akan Lari-lari Mengitari Api Tadi Sampir Meneriakan Suara-suara Tertentu Dan Ritual Itu Nanti Akan Diakhiri Dengan Persetubuhan Masal Nah Makanya Kalau Kita Lihat Di Candi-candi Seperti Candi Ceto Candi Syukuh Itu Kan Sangat Purnu Sekali Nah Karena Emang Begitulah Dulu Yang Dilakukan Oleh Leluhur Kita Terutama Yang Dilakukan Oleh Para Pengikut Bayrawa Tantra Tapi Candi-candi Itu Hari Ini Dikenal Sebagai Situs Ajaran Bayrawa Tantra Kalau Kita Kan Tahunya Candi Itu Peninggalan Hindu Tidak Semua Candi Itu Merupakan Peninggalan Bayrawa Tantra Jadi Kalau Borobudur Itu Candi Buddha Kemudian Prambanan Candi Hindu Nah Yang Ceto Dan Sukuh Ini Ini Masih Menjadi Penelitian Banyak Orang Revel Sendiri Thomas Tampor Di Dalam History Of Yava Ketika Dia Menceritakan Candi-candi Yang Ada Di Pulau Jawa Begitu Dia Sampai Pada Cerita Tentang Candi Sukuh Dan Ceto Dia Sampaikan Candi Ini Emang Berbeda Berbeda Dari Candi-candi Yang Lainnya Dan Kemungkinan Ini Candi Bukan Candi Hindu Ataupun Buddha Karena Dari Reliefnya Itu Berbeda Sekali Bahkan Reliefnya Itu Banyak Kemiripan Dengan Relief-relief Yang Ada Di Mesir Di Mesir Itu kan Misalkan Manusia Kepalanya Kepala Hewan Dewa Kepala Kalau 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 Di Candi Sukuh Kepala Misalkan Garuda Kepala Gajah Mirip Dengan Mesir Nah Ini Masih Menjadi Tanda Tanya Kok Bisa Mirip Itu Apakah Dulu Gurunya Sama Atau Seperti Apa Gurunya Fir'on Itu yang Masih Menjadi Tanda Tanya Cuma Sebagian Orang Meyakini Bahwa Itulah Candi Yang Menjadi Peninggalan Aliran Bayrawa Tantra Mengingat Candi Itu Dibangun Di Masa Akhir Majapahit Jadi Kalau Dari Sisi Usia Dibandingkan Dengan Borobudur Dan Prambanan Memang Lebih mudah Candi Cetok Dan Sukuh Nah Dan Di Akhir Masa Majapahit Kejadiannya Sama Seperti Akhir Masa Singosari Terjadi Carut-Marut Politik Dan Di Masa Itulah Aliran Bayrawa Tantra Ini Mendapatkan Peluang Untuk Mengembangkan Dirinya Mengembangkan Ajarannya Sehingga Banyak Diikuti Oleh Terutama Para Bangsawan Yang Sudah Jenuh Melihat Carut-Marut Politik Yang Ada Di Kerajaan Tersebut Nah Makanya Saya Pernah Baca Satu Penelitian Dari Seorang Ahli Sejarah Dari India Saya lupa Namanya Disana Disebutkan Satu pernyataan yang menarik Sekali Menyebarnya Tantrisme Yang Menyimpang Bahasa dia Tantrisme Yang Menyimpang Atau Aliran Bayrawa Tantra Di Jawa Di Masa Akhir Majapahit Itu Membuka Akses Bagi Diterimanya Islam Lebih Besar Dibandingkan Dengan Masa-masa Sebelumnya Karena Bayrawa Tantra Meyakini Adanya Tuhan Atau Gimana Ya Karena Orang Waktu itu Membandingkan Antara dua ajaran tadi Ajaran Bayrawa Tantra Yang Menjadi Semacam Pelarian Orang-orang Yang sudah Denuh Dengan Carut-marut Politik Dengan Ajaran Islam Yang waktu itu Berkembangnya Dari wilayah Pesisir Pantai Mereka Bandingkan Antara dua Ajaran itu Dan Banyak orang Yang kemudian Lebih memilih Ajaran Islam Daripada Bayrawa Tantra Tapi Sebenarnya Bayrawa Tantra Kalau dilihat Dari konsep Ajarannya tadi Lebih Mengenalkan Pemeluknya Kepada Tuhan Harusnya Harusnya Harus menyatu Dengan Tuhan Kalau Hindu Dan Buddha Apakah demikian Juga Animisme Harusnya Lebih Lebih Tauhid Walaupun Caranya Sebenarnya Dibahas Kalau Berbicara Tentang Masalah Tuhan Semua agama Itu kan Pengennya kan Mengenalkan Tuhan Kepada Para pemeluknya Cuma nanti Konsep Tuhan Antara satu agama Dengan agama yang lainnya Kan Gak sama kan Kalau bicara tentang Masalah Ya kalau Bahasa Yang akhir-akhir ini Sering dipakai oleh Para Apa Pendukung Pluralisme agama Semua agama itu Sama-sama mengantarkan Kepada Tuhan Cuma Caranya saja Yang berbeda Kalau versi mereka Jadi kalau Bicara tentang Masalah Bayrawa Tantra Punya keyakinan Terhadap Tuhan Gak Iya punya keyakinan Animisme Dinamisme pun Juga punya keyakinan Hindu Buddha Juga punya keyakinan Demikian juga Agama Islam Juga punya keyakinan Cuma masalahnya Tuhan ini Sopo Terus Tuhan ini Koyokopo Nah itu yang tidak sama Iya Lalu Dengan Beragamnya Ideologi Keyakinan Animisme Dinamisme Birawa Tantra Hindu Buddha Itu Gimana ceritanya Kok Islam bisa Terus akhirnya Diterima di Nusantara Ini Cara Torikotu Dakwahnya Bagaimana Jadi Sebenarnya Dakwah Islam Di negeri kita Itu Panjang Liku-likunya Bukan sesuatu Yang Gampang Nah Karena itu kan Kalau kita bicara Tentang Sejarah dakwah Islam Atau sejarah Islamisasi Ada tiga tahapan Yang Yang Dilalui oleh Atau dilalui Dalam sejarah Dakwah Islam Pertama Tahap pertama Itu adalah Tahap Apa Pengenalan Islam Tahap pengenalan Islam Ini Dimulai dengan Datangnya orang Islam Ke satu daerah Nah Kalau misalkan Di Sumatera Orang Islam Sudah datang ke sana Di Tahun 30-an Hijriah Maka berarti Tahap pengenalan Islam Atau tahap Masuknya Islam Ya dimulai di Tahun itu Di Jawa Mungkin Tahun itu Belum ada orang Islam Yang datang ke Jawa Maka Jawa Belum masuk tahap ini Nah kemudian Tahap kedua Itu adalah Tahap penerimaan Islam Dari Pengenalan Ke penerimaan Memang biasanya Butuh waktu yang Panjang sekali Kenapa? Karena Islam Datang ke negeri kita Itu kan Dengan dakwah Bukan dengan Ekspansi Jihad Dengan dakwah Yang Waktu itu Ya Para pendakwah Yang datang Ke negeri kita Itu juga Datang dari negeri yang jauh Mereka adalah Orang Orang asing Di negeri kita Nah tamu Nah namanya tamu Itu kan juga harus Pandai-pandai Bersikap Menyesuaikan dengan Keadaan Daerah yang Dia datangi Nah Dari Pengenalan Islam Ke Diterimanya Islam ini Atau tahap dua ini Ini butuh Waktu yang lama Karena tahap dua ini Ditandai Ketika Berdiri Kerajaan Islam Berdiri Kerajaan Islam itu Bisa jadi Memang sebelumnya Tidak ada kerajaan Di tempat itu Kemudian Datang Orang yang Dianggap layak Sebagai pemimpin Akhirnya dia diangkat Sebagai raja Sehingga berdirilah Kerajaan Islam Atau bisa jadi Sebelumnya memang Sudah ada kerajaan Kerajaan Hindu dan Buddha Misalkan Rajanya Masuk Islam Karena raja Masuk Islam Maka orang-orang yang ada Di istana itu Juga ikut masuk Islam Kemudian rakyatnya Juga ikut masuk Islam Ini kasusnya Seperti kasus yang terjadi Di kerajaan Kutai Kutai Nah Kutai itu Merupakan kerajaan lama Bahkan kerajaan yang Paling pertama Yang terlacak Dalam sejarah kita Awalnya itu Kerajaan Hindu Tapi kemudian Dalam Ya mungkin Raja yang kesekian ya Rajanya masuk Islam Sehingga akhirnya Kerajaan Kutai itu Menjadi kerajaan Kutai Islam Nah kemudian Tahap ketiga Itu tahap Penyebaran Islam Saya potong Tahap penerimaan Islam itu Tercatat dalam sejarah Di abad keberapa Mulai ada kerajaan Kerajaan Islam pertama Di Di tahun berapa Di abad keberapa Kalau Kerajaan Islam pertama Yang ada di negeri kita Yang Apa Yang selama ini Dikaji oleh para sejarawan Dan Yang pendapat yang rojih lah Itu Kerajaan Samudera Pase Muncul Di Sekitar Pertengahan abad Ke 13 Masih Tahun 1250-an Untuk 60-an Karena Rajanya yang pertama Itu meninggal Tahun 1290-an Sultan Malik As-Saleh Nah ini Kerajaan Islam yang pertama Di Negeri kita Muncul dari Barat Dari Sumatera Nah nanti Kalau dari Apa Dari Kajian terhadap Pulau-pulau lain Seperti Jawa Kemudian Sulawesi Maluku Ya biasanya Tahunnya lebih Belakangnya lagi Karena gerak Dakwah di negeri kita Ini kan geraknya Dari Barat Dari Sumatera Kemudian ke timur Baik Jadi Pengenalan Terus penerimaan Terus yang ketiga tadi Yang ketiga itu Penyebaran lebih lanjut Nah biasanya Kalau Kerajaan itu Sudah menjadi Kerajaan Islam Maka kerajaan ini Akan Menyebar Ikut Terlibat dalam Pengembangan Dakwah Islam Ikut Terlibat dalam Menyebarkan Islam Baik menyebarkan Islam Di wilayah kerajaan Itu sendiri Atau di wilayah Kerajaan Lainnya Kerajaan sahabatnya Atau kerajaan tetangganya Terus Kita kenal Wali Songo Wali Songo itu Masuk di Abad keberapa Nah ini Kalau Ditanya masuk Pada abad Keberapa ini Saya agak sudut Untuk menjalan Karena begini Istilah Wali Songo Sendiri Sebenarnya itu kan Merupakan istilah Yang Di zaman Mereka Yang Kita Percaya Sebagai para wali Atau kita Percaya sebagai Wali Songo Itu sebenarnya Juga belum Muncul Nah Makanya Nanti Ada juga Beberapa Narasi Yang paling Masyur itu kan Wali Songo Sebagai Paling masyur Beberapa tahun terakhir ini Wali Songo Sebagai utusan Kelapa Turki Usmani Kemudian ada Beberapa Angkatan Dari wali itu Saya dulu pernah Bahas itu Baik dalam tulisan Saya itu Bahkan juga Kajian di FKM Sekitar 2 tahun yang lalu Nah Intinya itu Cerita yang Apa Ya kalau Hadis Do'if lah Cerita yang Do'if Nah Kalau kita Mengikuti Versi yang Paling masyur Tentang Wali Songo 9 orang itu Pertama adalah Mulana Malik Ibrahim Kedua Sunan Ampel Atau Raden Rahmat Ketiga Sunan Giri Keempat Sunan Bonang Keempat Sunan Derajat Keenam Sunan Kalijogo Ketujuh Sunan Kudus Kedelapan Sunan Muriah Keenam Sunan Gunung Atau Sarif Hidetullah Kalau kita Ikut Pendapat Bahwa Sembilan orang Yang dimaksud Itu adalah Nama-nama tadi Maka Maulana Malik Ibrahim Sebagai Tokoh Pertama Dari Wali Songo Beliau Beliau ini Hidup Di Pergantian Abad Keempat Belas Kelima Belas Jadi beliau Meninggal Tahun 1419 Dan Pertama Kali Datang Ke Jawa Itu Tahun 1390an Nah Ini Yang Apa Tokoh Yang Pertama Nanti Jarak Dari Maulana Malik Ibrahim Ke Raden Rahmat Agak jauh Karena Raden Rahmat Itu Datang Ke Jawa Dari Campa Itu Sekitar Tahun 1440an Atau 50an Nah Nanti Setelah itu Misalkan Sunan Bunang Atau Maulana Mahdum Ibrahim Ini kan Anaknya Raden Rahmat Kapan Dia lahir Belum Bisa Dipastikan Sebagian Ada yang Memperkirakan Beliau Ini lahir Sekitar Tahun 1450an Ada yang Memperkirakan Lahir 1465 1465 Ini pendapat Serihe Belum Lagi Nanti Wali-wali Yang lainnya Jadi Kalau Yang dimaksud Dengan Wali Songo Itulah Nama-nama Tadi Kebanyakan Mereka Ini Hidup Di Pergantian Abad 15 ke 16 Dan Tidak Semuanya Hidup Satu Masa Bahkan Kemungkinan Besar Tidak Semuanya Itu Pernah Bertemu Secara Bersama-sama Di Satu Tempat Bareng Seperti Yang Mungkin Diakini Bahkan Digambarkan Dalam Film-film Itu Jadi Sebenarnya Pendapat Bahwa Mereka Ini Para Wali Ini Adalah Utusan Delegasi Turki Yusmani Itu Bagaimana Pendapat Yang Masih Ada Versi Lain Jadi Kalau Kita Lihat Pendapat Itu Pendapat Sebenarnya Pendapat Yang Tidak Masyur Di kalangan Sejarawan Masyur Di kalangan Masyarakat Umum Di Negeri Kita Beberapa Tahun Terakhir Tapi Di kalangan Sejarawan Itu Tidak Masyur Jadi Tidak Dikenal Di kalangan Sejarawan Dan Ada Beberapa Hal Yang Ahistoris Sebenarnya Arias Tidak Nyambung Dari Sisi Kajian Sejarah Jadi Kalau Kita Baca Baca Tulisan Yang Membawa Narasi Tadi Itu kan Tulisan Itu Berawal Dari Katanya Cerita Ibn Batutoh Jadi Ibn Batutoh Punya Kitab Namanya Kang Zul Ulum Kadang Ada yang Nulis Kang Zul Hum Karena Mungkin Tau Bahasa Arab Tinggal Kopi Paste Jadi Salah Tulis Nah Kitab Kang Zul Ulum Ini Menceritakan Bahwa Sultan Muhammad I Kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih Itulah Yang Pertama Kali Mengutus Rombongan Para Dai Yang Dikenal Sebagai Wali Songo Angkatan Pertama Nah Dari Situlah Kemudian Para Dai Utusan Turki Uthmani Tadi Datang Ke Tanah Jawa Atau Datang Itu Kalau Sultan Muhammad I Baru Lahir Sekitar Tahun 1479 Nah Akhir Memaaf 1379 1379 Jadi Akhir Abad Ke 14 Nah Sementara 20 tahun Sebelumnya Ibnu Batutoh Sudah Meninggal Dunia Jadi kan Jadi aneh Kok bisa Ibnu Batutoh Menulis Satu Peristiwa Yang baru Terjadi Sekian Lama Setelah Dia meninggal Dunia Artinya Fakta 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 Menyebutkan Kerajaan Kerajaan Islam Di Indonesia Ini Punya hubungan Dengan Turki Usmani Itu Ada Tapi Bukan Yang tadi Faso Wali Songo Tadi Ada Tapi Itu Baru Terjadi Di Abad Sekitar Abad 16 17 17 18 18 Seperti Demak Mataram Aceh Itu Juga Punya Hubungan Punya Hubungan Tapi Kalau Di Masa-masa Abad Ke 14 Atau Awal Abad Ke 15 Turki Itu Baru Berjuang Untuk Menegakkan Eksistensi Di negeri Mereka Sendiri Jadi Waktu itu Mereka Disibukkan Untuk Membangun Negeri Mereka Terlebih Dahulu Baru Setelah Tahun 15 Belasan Ya Saya lupa 1516 Atau Berapa Ketika Mereka Berhasil Mengalahkan Apa Orang-orang Mamluk Di Mesir Mereka Paksa Orang-orang Mamluk Ini Untuk Mengakui Kekuasaan Turki Uthmani Kemudian Keturunan Khalifah Abasyah Yang Selama Sekian Abad Itu Dijaga Oleh Orang-orang Mamluk Sebagai Simbol Bahwa Mamluk Itu Merupakan Kekuasaan Yang Syah Mereka Kan Kemudian Dipaksa Dibawa Ke Turki Dibawa Ke Istanbul Dan Beberapa Simbol Simbol Kekuasaan Dari Dinasti Umayyah Yang Selama Sekian Abad Itu Ada Di Mesir Juga Dibawa Dibawa Ke Sana Nah Dari Setulah Kemudian Barulah Turki Itu Diakui Sebagai Khilafah Turki Hizmani Baik Kembali Ke Tadi 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 Masyarakat Yang Dahulunya Tadi Punya Keyakinan Yang Beragam Tadi Terus Wah Islam Ini Menjadi Solusi Hidup Itu Ada Diceritakan Dalam Sejarah Kalau Bicara Dari Konten Biasanya Kalau Kajian Kajian Islam Sudah Dikembangkan Oleh Para peniti Mereka Hanya Menyampaikan Bahwa Yang Banyak Membuat Orang Kita Tertarik Itu Adalah Akhlak Para Dai Akhlak Para Dai Atau Kalau Kajian Itu Biasanya Disebut Kajian Tasawuf Akhlak Para Dai Karena Begini Dulu Yang Berdakwah Itu Memang Tidak Semuanya Ulama Terutama Yang Awal Datang Ke Negeri Kita Ya Mereka Ini adalah Pedagang Itu Benar Cuma Dalam Perjalanan Berikutnya Banyak Juga Ulama Yang Turut Datang Ke Sini Bahkan Banyak Pedagang Sebenarnya Juga Ulama Dan Kalaupun Islam Itu Didakwakan Oleh Para Pedagang Itu Bukan Satu Aib Karena Banyak Juga Ulama Kita Yang Berdagang Nabi Pun Berdagang Sahabat Umar Usman Dan Sahabat Yang Lainnya Itu Juga Pedagang Nah Dari Akhlak Inilah Yang Paling Menarik Bagi Masyarakat Kita Mereka Misalkan Meskipun Orang Asing Ketika Berdagang Mereka Memperlihatkan Akhlak Yang Baik Meskipun Berdagang Dengan Orang Yang Berbeda Agama Berbeda Keyakinan Mereka Berdagang Secara Jujur Tutur Bahasanya Juga Sangat Bagus Sekali Bahkan Penampilannya Pun Juga Bagus Mahuan Mahuan Ini Jurutulisnya Cheng Ho Nah Cheng Ho Ini Datang Ke Jawa Di Masa Dinasti Ming Sekitar Ya Beberapa Kali Itu Tahun 1400 Awal Abad Ke 15 Beberapa Kali Dia datang Ke Jawa Atau Saya agak Lupa Abad Ke 15 Awal Atau Akhir Abad Ke 14 Mahuan Ini Menceritakan Bahwa Orang Jawa Waktu Itu Ada Tiga Kelompok Kelompok Pertama Kelompok Orang Islam Yang Kebanyakan Mereka Datang Dari Arah Barat Barat Itu Bisa Dari Sumatera Bisa Juga Dari Persia Ataupun Dari Jazirah Arab Dan Orang Islam Ini Pakaian Mereka Bagus Kemudian Makanan Mereka Juga Bagus Tampilan Mereka Bagus Cara Hidup Mereka Juga Bagus Nah Ini Tentu Menjadi Daya Tarik Tersendiri Saya Yakin Seperti Itu Kelompok Kedua Kelompok Orang Cina Nah Kelompok Orang Cina Ini Pakaian Mereka Juga Gak Jauh Beda Dengan Kelompok Pertama Gaya Hidup Mereka Makanan Mereka Juga Gak Jauh Beda Dengan Kelompok Orang Pertama Karena Di Kelompok Yang Kedua Ini Banyak Yang Juga Beragama Islam Jadi Dulu Orang Orang Cina Ini Juga Termasuk Orang Yang Teribat Dalam Mendakwakan Islam Di Negeri Kita Mereka Juga Punya Jasa Yang Ketiga Adalah Masyarakat Peribumi Masyarakat Peribumi Ini Banyak Di Antara Mereka Yang Masih Bertelanjang Dada Pakaian Mereka Juga Sekadarnya Saja Kemudian Makanan Mereka Juga Tidak Sebagus Kelompok Pertama Dan Kedua Dan Banyak Di Antara Mereka Yang Masih Memuja Roh Nah Maka Tampilan Kemudian Gaya Hidup Termasuk Juga Akhlak Orang Islam Saya Yakin Itu Yang Pertama Kali Menjadi Daya Tarik Bagi Orang Orang Kita Dulu Untuk Memilih Islam Sebagai Agama Mereka Baik Baru Setelah Itu Fase Penyebaran Islam Kemudian Fase Penjajah Iya Baru Fase Penjajah Disitulah Masuk Ajaran Ajaran Semacam Kristen Katolik Itu Bukan Di Masa Islam Berarti Kristen Katolik Dan Ini Itu Di Masa Penjajah Yang Masuk Ke Indonesia Jadi Kalau Agama Kristen Yang Berkembang Di Negeri Kita Sampai Sekarang Itu Sanat Kalau Kita Pakai Bahasa Sanat Itu Bisa Kita Lacak Dari Kedatangan Penjajah Barat Meskipun Di Kalangan Kristen Sendiri Ada Yang Berpendapat Islam Datang Ke Negeri Kita Sudah Ada Orang Orang Kristen Yang Datang Ke Negeri Kita Dan Berupaya Untuk Menyebarkan Agama Kristen Tapi Itu Kristen Bukan Kristen Warna Barat Itu Kristen Dari Timur Tengah Kristen Historian Dari Daerah Syam Yang Tidak Berkembang Dan Kita Tidak Bisa Menceritakan Bagaimana Kisah Penyebaran Agama Itu Secara Detail Atau Perkembangan Berikutnya Justru Modelnya Adalah Model Yang Dari Barat Nah Yang Sekarang Berkembang Sampai Hari Ini Itu Adalah Kristen Yang Dibawa Oleh Orang Orang Barat Baik Itu Oleh Portugis Atau Juga Oleh Belanda Itu Tesisnya Kalau Tidak Salah Tentang Politik Kristen Sasi Belanda Di Jawa Abad 20 Artinya Memang masuk Kristen Sasi Itu Masuk Abad 20 Ketika Belanda Jadi Kalau Kita Kaji Agama Katolik Sendiri Itu Kan Masuk Ke Negeri Kita Seiring Dengan Masuknya Portugis Portugis Itu Datang Kemalaka Tahun 1511 Satu Tahun Berikutnya 1512 Portugis Datang Kemaluku Nah Kemudian Dari Situ Awalnya Mereka Berdagang Lama Kelamaan Ketika Mereka Sudah Merasa Kuat Mereka Bukan hanya Berdagang Saja Tapi Juga Menguasai Dan Untuk Menguasai Perdagangan Juga Menguasai Teritorial Maluku Dan sebagainya Mereka Mendatangkan Banyak Sekali Misionaris Nah Di Antara Misionaris Yang Dianggap Cukup Sukses Menyebarkan Katolik Itu Adalah Franciscus Haverius FX Kalau Kita Lihat Ada Orang-orang Katolik Pake Nama FX FX Itu Di kalangan Katolik Mirip Wali Songo Di kalangan Orang Islam Itu Semacam Gelar Nama Sebenarnya Bukan gelar Itu Nama FX Itu kan Panjangan Franciscus Haverius Itu Semacam Wali Songo Kalau ini Orang Islam Nah Nanti Ketika Belanda Datang Di Akhir Abad 16 Mereka Mulai Datang Kemudian Mereka Membuat Organisasi Dagang Suasta Namanya VOC Di awal Abad ke-17 VOC Ini Juga Mendapatkan Mandat Dari Gereja Protestan Atau Gereja Reformasi Karena Agama Katolik Dengan Protestan Sebenarnya Berbeda Kita Orang Islam Kita Tidak Begitu Mengambil Pusing Perbedaan Mereka Nah Belanda Ini Juga Mendapatkan Mandat Dari Gereja Reformasi Gereja Protestan Untuk Menyebarkan Agama Kristen Nah Dari Situlah Kemudian Agama Katolik Ataupun Agama Kristen Ini Mulai Berkembang Meskipun Ketika Belanda Berkuasa Karena Belanda Ini Protestan Katolik Ini Ditekan Itu Itu Sebagai Kelanjutan Dari Konflik Protestan Katolik Yang ada Di Eropa Oke Iya Iya Itu Masya Allah Panjang Sekali Dan kita Terview Dengan Cerita Sejarah Ini Sebenarnya Masih Banyak Yang ingin Kita Lanjutkan Misalnya Nanti Di Era Penjajahan Bagaimana Kiprah Dan Peran Kerajaan Kerajaan Islam Para Ulama Dalam Perannya Dalam Kemerdekaan Dan lain sebagainya Mungkin Di episode Selanjutnya Ini Siap Boleh Insya Allah Berkenan Biar Pemirsa Di rumah Juga Tahu Urutan Sejarahnya Seperti itu Mungkin Terakhir Sebelum Kita Tutup Pesan Pusan Buat Kita Pemirsa Di rumah Dan juga Kita Soal Bagaimana Kenapa Kita Harus Tahu Sejarah Ini kan Penting Banyak Di antara Kita Sejarah Yang Pak Aniah Sajalah Kita Tahu Cerita Akhirnya Sajalah Itu Apa Pentingnya Kita Belajar Sejarah Mungkin Ada Kulaimat Buat Pemirsa Yang Ada Di rumah Presiden Pertama Kita Bung Karno Menyampaikan Pesannya Jas Mirah Jangan Sekali Melupakan Sejarah Jadi Itu Bukan Kata Kata Yang Apa Semacam Cuma Bahasa Bahasi Saja Memang Pesannya Pesan Yang penting Sekali Terutama Bagi kita Umat Islam Karena Kalau kita Berbicara Tentang Sejarah Indonesia Mau Pasti Kita Berbicara Tentang Sejarah Islam Karena Peran Islam Peran Islam Dan Umat Islam Di Negeri Ini Satu Fakta Sejarah Yang Tidak Bisa Dilupakan Begitu Saja Nah Beberapa Waktu Belakangan Ini Kan Kita Melihat Ada Upaya Upaya Dari Pihak Pihak Tertentu Untuk Mengaburkan Peran Islam Di Di Negeri Ini Nah Karena Itu Di Antara Yang Mesti Kita Lakukan Kita Mesti Menguatkan Kajian Tentang Sejarah Ini Karena Kalau Kita Bicara Tentang Sejarah Di Antara Manfaat Sejarah Itu Sebagai Bukti Jadi Kalau Kita Bisa Membuktikan Dari Sisi Kajian Sejarah Bahwa Islam Ini Datang Ke Negeri Kita Bukan Hanya Sekedar Pendatang Yang Tidak Ada Perannya Justru Islam Datang Ke Negeri Kita Membawa Peradaban Mulia Bahkan Ketika Barat Datang Ke Negeri Kita Untuk Ngerecokin Perdagangan Yang Sudah Berabad-abad Berjalan Umat Islam Yang Ada Di Garis Terdepan Untuk Melawan Penjajah Baik Penjajah Portugis Belanda Ataupun Penjajah Barat Yang Lainnya Nah Ini Satu Fakta Sejarah Yang Tentu Tidak Boleh Kita Lupakan Begitu Saja Begitu Juga Dengan Peran Para Ulama Peran Santri Peran Para Kiai Banyak Sekali Dari Dulu Sampai Sekarang Peran Ini Tidak Bisa Dilupakan Begitu Saja Bahkan Negeri Kita Ini Tidak Akan Berdiri Kalau Tidak Ada Perjuangan Dari Umat Islam Karena Pahlawan Pahlawan Tadi Kebanyakan Adalah Mereka Yang Beragama Islam Baik Intinya Belajar Sejarah Itu Penting Sebagai Bukti Tadi Saja Bahwa Kita Punya Peran Yang Besar Dalam Berdirinya Negara Ini Dan Semoga Kita Dengan Podcast Ini Membuka Wacana Dan Pandangan Kita Bahwa Ternyata Belajar Sejarah Itu Walaupun Memang Jelimet Tapi Menyenangkan Juga Melihat Belajar Karena Hari Itu Berulang Dari Sejarah Kita Juga Bisa Belajar Menghadapi Peristiwa Peristiwa Yang ada Di depan Kita Terima kasih Banyak Ustaz Isansori Atas Waktunya Insyaallah Nanti Kita Lanjut Di Fase Selanjutnya Fase Di Kerajaan Terus Di Penjajahan Walaupun Demikian Pemirsa FKM Podcast Podcast Kita Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!